Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan Siapa ribut? Yeong Put, Siongki, Rai! Buruan sini! Laki lo tuh mau dikampak sama Cina! Wah! Bener-bener ngajak ribut orang! Mana Smackdown udah gue ampun lagi! Janganlah! Jangan! Hah? Nih, gunting gue! Hah? Tajem nih! Aduh! Gimana dong kalau si Oki dibotakin? Udah ke awal botak lagi! Lo njar macam-macam lo maki gue! Sebelum lo botakin deh! Lo ribut-ribut lupa gue! Hei! Setan gundul! Bentol korek! Lo katanya gue takut berantem sama lo! Dulu gue boleh kalah! Sekarang gue ada berguru ke Gunung Sindur! Lo tau gak gak? Ayo lo mau ngajakin ame! Tak usah banyak bacot lo! Aduh! Lo mau kemana lo? Lo bantuin sini lo tuh! Iya mertuaku! Aduh! Kok malah kabur tuh! Shhh! 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 Nih! Nih jujuru sepotok banget nih! Jujuru! Juru! Yerui! Lawan aja! Kalo perlu bacot! Jangan Cing! Ntar nyaya mati! Jarin aja! Abisnya lo sejago lagi! Iya! Terus! Terus! Abloh! Ntar! Oh, iya! Tidak! Nah, Casey terpaksa kita bulan madu di kebonsalak gak apa-apa ya. Yang penting kan bebas dari orang-orang yang mengitip kita sama yang menggaguh kita. Gak apa-apa mas. Yang penting kan kita berduaan. Iya. Yang penting kan bulan madunya. Iya. Kenapa sih, Casey? Ada nyamuk, Mas. Gak apa-apa nyamuk ini. Ya, kita terusin ya. Kenapa sih, Mas? Ini ada nyamuk. Namanya juga di kebun. Selamat bulan madu untuk kalian. Aduh! Casey, itu Mama kamu pasti. Mama nih! Mama! Mama nih maunya apa sih? Kita mau bulan madu ke Eropa, diganggu. Sekarang kita mau bulan madu di kamar, diganggu pakai petasan. Mau bulan madu di kebun belakang rumah, masih diganggu juga. Udah kayak teroris aja. Maunya apa sih? Maunya Mama, pengganti seserahan segera ke tangan Mama. Yaudah, yaudah, yaudah Tante. Pokoknya malam ini juga saya akan cari Mama saya. Ah, itu lebih bagus. Ayo, cari Mamanya. Ayo. Jadi juga. Bantu, Nik. Kita mau cari Mama di Mama. Mana aja dah. Mudah-mudahan Doni cepat ketemu Mamanya. Dan cepat balik bawa pengganti seserahan deh. Aduh, kenapa sih Casey ikut? Aduh, kenapa gak disandara tadi ya? Jangan-jangan mereka terus bulan madu dan gak balik-balik. Kalau begini caranya, biarin. Awas, Doni. Besok pagi dilaporin ke polisi. Cengmon, si Rohaya belajar berantemnya di mana? Di negeri Cina ya? Jauh benar, bumi iseng. Orang di lobelong. Iya, terus. Aduh, 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 aduh. Aduh, itu, 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 itu aja di depaknya kenal. Tuh, baru kerudungan lo tuh yang lepas tuh. Ah, lo beneran lo ya, sekarang lo beneran. Lo katanya gue takut, ayo cepetan. Tangan-tangan lo mau kerobek. Aduh. Lo, lobek. Setan lo ya, lo berani ngerobekin baju gue begini, ha? Tapi gak pape, tenang aja persediaan baju gue masih banyak. Ayo, itu baru yang kiri tuh, yang kanan nih sedang lagi. Aduh, 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 aduh. Kenapa lagi? Wah, benar-benar anak setan lo ya. Baju gue dua-dua dibikin kayak kupu-kupu begini, ha? Hah, tapi gak pape, tenang aja. Lo bilang persediaan baju gue banyak. Ayo, ayo, sekarang lo mau yang mana? Eh, gila, sekarang tengahnya nih. Tengahnya mau gue robek. Aduh. Aduh. Aduh, enggak, 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 enggak. Ah, itu, enggak, 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 enggak. Eh, sekarang gue bacok ke air lo. Ayo. 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 Benar ya. Aduh. Aduh, 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 setan kurang ajar lo ya. Bentar lo, awas lo. Gue balas dendam. Lo tunggu lo ya. Hah, setan lo ya. Hahaha, mampus lo. Berapa ada kabur? Enak banget ya, Raya. Selamat ya. Terima kasihnya. Aduh, selamat, Raya. Ternyata lo bunteng-bunteng, hebat juga. Hah, minggir, minggir, mana, minggir, mana, minggir? Tenggir gilang tuh, ha? Hah, mana diri Ongki gergaji mulutnya? Istriku tenang aja, Ongki bantuin dia. Aduh, eh, eh, laki lo kenapa kemasukan setan tuh di mulut gergaji? Woy, Ongki, ngapain lo kesitu? Udah, udah sini, udah kompelesin. Orang Raya udah ngebrek. Hahaha, udah ya istriku. Wah, istriku pahlawanku. Akhirnya Ongki gak jadi dibuat hakin. Mas Doni, emang mamanya Mas Doni ada di vila ini? Ya kagak. Yang penting, bulan madu malam ini bakalan sukses. Dan tidak ada lagi gangguan petasan atau bom dari mama kamu. Iya, ayo. Tau begini, kenapa kita gak habis festa perkawinan aja ngabur kesini, Mas? Ya, itulah, Kesi. Kita ini emang sama-sama bodoh. Yaudah, tarik ya. Eh, tunggu dulu dong, Kesi. Jangan buru-buru. Kita duduk dulu sambil ngobrol-ngobrol, ya. Oh, ngobrol apaan lagi sih? Jadinya cepetan nih ngobrolnya. Aduh, apa lagi sih, Mas? Yang mau diomongin? Nanti mama keburu dateng. Masalahnya mama udah tahu. Alamat filahnya Mas Doni, alamat rumahnya Mas Doni. Lengkap semuanya. Nanti bulan madu kita gagal lagi deh. Sekarang kan masalahnya lain, Kesi. Ini vila-vila Mas Doni. Kalau mama kamu datang, Mas Doni usir. Kalau mau tunggu, tunggu di luar sampai malam. Gak makan sekalian. Jadi begini, Kesi. Ini yang mau Mas Doni bicarain. Mas Doni itu... Ganas. Berarti Mas Doni udah gak perjaka lagi dong. Yee, Kesi. Laki-laki jaman sekarang mana ada yang perjaka. Laki-laki jaman sekarang. Baiklah. Terima kasih. Terima kasih. Astagfirullah, kebanyakan kambing ini. Min, Min, Min. Eh, bangun, bangun, Min. Eh, bangun. Enak banyak, enak banyak, enak banyak. Eh, jangan ke situ. Tuh, kambing. Mana? Lu jagain apa-apa? Hilang semuanya. Bener disuruh ayah ini. Ntar ayah bacok beneran tuh anak. Lu ngapain? Eh. Yow lo, Ongki. Banyak bener yang lupa pulang. Eh, begini mertuaku. Mama kan di rumah gak masak. Jadi, Ongki bawain buat mama sekalian. Bagus ya, emak lo. Yang modalin gue, emak lo enak-enakan. Eh, taruh lagi. Lu bawa seperlunya yang mau lo makan doang. Ya, mertuaku jangan marah-marah dong. Pagi ini, Ongki, ada berita bagus loh. Pan? Itu mertuaku. Oji kita yang tiga yang di charter setahun. Tadi pagi nelpon. Terus ngomong apaan? Katanya dia mau ngasih persekuat tiga juta. Mana deh duitnya? Eh, tapi dia bilang katanya mau transfer. Terus Ongki gak punya nomor rekening. Ongki kasih nomor rekening papa aja. Hah? Berarti papa lo doang yang terima duitnya? Enggak, ntar Ongki yang ngambilin. Hah, kagak perlu. Gue aja yang ngambil. Gue kagak percaya sama papa lo. Sama aja kayak lo. Waalaikumsalam. Ada tipan buat Pak Ongki. Tipan? Apaan isinya kayak gula ya? Jangan-jangan bom lo. Tante Ongki! Eh, itu kenapa tukang ojer manggil lo Tante Ongki? Itu yang mertuaku belum mengerti. Itu refleksi bawahan yang merasa dekat terhadap pimpinannya. Ini juga kali ya. Bu Misha, rohaya, menia menul sarapan yuk. Apaan sih ribut ribut? Itu! Ada yang ngirim bom tuh! Aduh, takut. Ya terus emang kena apa? Lah, nanti kalo meledak gimana bomnya? Eh, dasar tukang ojek goblok penakut. Eh, tukang ojek penakut bego. Sini semua! Aduh, sini. Aduh, sini. Ayo, ayo baris. Baris yang rapi ya. Nah, ntar kalo ini bom terus meledak, kan jadi matinya rapi ya. Wah, enak banget ya. Wuh! Ya udah, nah para tukang ojek, berhubung nama ojek rojali diganti dengan Ojek rohaya, sesuai dengan janji Ongki, Ongki akan memberikan sebuah jaket yang baru. Aduh, Tante Ongki jangan ngurusin jaket dulu dong. Kalo bom ini meledak gimana? Mati semua dong kita ya. Iya, ini. Dasar tukang ojek tolol. Kalo gitu, kita buka aja bomnya ya. Siap-siap ya, mau mati ya. Yaudah berdoa, semoga masuk surga ya. Aduh! 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 Ini isinya bukan bom, tapi jaket, tolol! Iya! Aduh! 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 Jaket yang lama buka terus tumpukin di sini. Aduh! 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 bilang sama papa lo, ntar gue mau kerumah ya, gue mau minta duitnya hei, papa pasti gak ada dirumah, kan masih konsulatan sama mama biasanya papa nongkrongnya di masjid yaudah, oke pamit dulu ya udahlah ceng bun, gak usah disusulin kesana nanti uangnya ayo yang bayar ya kagak perlu bu minta, ayo mau ngetes kejujurannya si amen dimani nyak, kok ingin bergerak-geraknya perut ayahnya iya terang aja bergerak-gerak, di dalam ini kan ada bayi berarti bayi ini udah mulai bergerak-gerak eh emang hamilnya udah berapa bulan? iya, ayo juga gak ketau nyak, terserah aja deh emang terima-terima aja mau berapa bulan tuh kak, ya udah ceng bun, putusin aja biasanya kalau bayi udah gerak-gerak gitu udah 8 bulan iya, 8 bulan kali ya jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan ya ya ya